oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di artabali TV jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video mengenai apa sih kelemahan atau kekurangan dari soundbar Sony seri terbaru dengan tipe HTS100F jadi sini kita akan review sedikit ya kekurangan atau kelemahan dari soundbar Sony ini dan terakhir nanti juga kita akan sedikit spill untuk harga terupdate dari soundbar ini teman-teman ya dan untuk kalian juga jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh artabali TV dan kebahasa basi lagi kita langsung saja ke penjelasan yang pertama untuk kekurangan yang pertama dari soundbar Sony ini teman-teman ya dengan tipe HTS100F ini tentu di bagian gini nya teman-temannya kelengkapannya karena soundbar ini hanya soundbar single tidak terdapat gandengan seperti seri-seri di atasnya seperti seri HTS100F seri 400 HTS400 dan seri-seri di atasnya di seri set HTS100F ini dia hanya mendapatkan senternya saja teman-teman ya jadi dia tidak terdapat seperti subwoofer atau bass di biasanya di bagian samping tertaruh ya jadi HTS400F jadi untuk suaranya minim teman-teman ya mulai dari segi suara bass dan woofernya teman-teman ya nggak keluar kayak ada teman-teman suara bassnya nah cuman kalau dari segi power treble pun dia sudah cukup ya sangat besar untuk kualitas suara dari soundbar Sony seri HTS100F ini dan untuk dari segi power suaranya pun ketika kalian untuk menonton film dan lain-lain ya terasa sih untuk ini ya vokalnya tapi serasa seperti yang saya ingatkan tadi untuk power woofernya atau bassnya itu tidak terasa ya karena tidak terdapat subwoofer di soundbar Sony ini makanya dari segi harga dan apa namanya itu ya fitur saya rasa ini kurang lengkap ya dibanding seri diatasnya seri HTS400 oke itu untuk kekurangan yang pertama sekarang kita lanjut untuk kekurangan yang kedua untuk dari segi kekurangan yang kedua di seri soundbar jelas tidak terogit memenai biasanya ada banyak yang nanya apakah ini bisa dipakai karaoke atau enggak dan sudah jelas jawabannya tidak teman-teman ya karena setiap soundbar itu fungsinya itu hanya untuk mendengarkan film dan musik teman-teman jadi jadi kurang lebih ada dua fungsi aja untuk dari soundbar ini dan untuk teman-teman yang masih sering bertanya ya di toko sering banget ada yang nanya apakah soundbar bisa dibuat karaoke dan lain-lain jelas jawabannya tidak ya karena ini diperuntukkan hanya untuk mendengar musik dan film saja dan kebutuhan lain mungkin seperti meeting dan lain-lain bisa digunakan kontur soundbar untuk suara monitor juga bisa oke tapi untuk karaoke tidak bisa karena di bagian jacknya atau portnya itu tidak terdapat port untuk meletakkan mic teman-teman ya di kalian bisa lihat untuk jacknya hanya terdapat untuk optical HDMI dan USB saja sedangkan untuk jack untuk mic atau port untuk mic ya tidak isi teman-teman ya jadi itu dia sih menurut bisa sih bukan kekurangan jadi emang fungsinya sih di seri soundbar dia bukan untuk karaoke ya hanya tidak terdapat jack untuk mic oke itu untuk kekurangan yang kedua sekarang lanjut untuk kelemahan yang ketiga dari seri soundbar Sony terbaru ini untuk kekurangan yang kedua dari soundbar Sony ini yang yaitu mengenai power suaranya di seri HTS 100F ini car hanya mendapatkan power 120 Watt teman-teman teman-teman ya untuk kualitas suaranya dan menurut saya sih itu kurang joss ya karena dibanding seri HTS 400 yang selisih harganya hanya kisaran Rp 700.000 teman-teman ya dibandingkan dengan seri HTS 100F ini itu bisa menghasilkan power sampai 330 Watt untuk power suaranya makanya dari segi suara menurut saya sih seri HTS 100F ini agak kurang ya dibanding seri di atasnya yang selisih lagi Rp 700.000 dan di seri seri di atasnya itu dia juga sudah mendapatkan subwoofer jadi ini sih kayak istilahnya untuk teman-teman teman-teman yang tidak terlalu ingin power yang besar hanya sekedar pemanis sih teman-teman ya atau sekedar pengencang suara saja ketika membeli soundbar ini oke itu untuk kelemahan yang ketiga sekarang kita lanjut untuk kelemahan yang keempat oke untuk kelemahan yang keempat disini yaitu mengenai digital display ya teman-teman ya di bagian depan ini ini coba kita aktifkan teman-teman ya jadi kurang lebih ini kita coba hidupkan dulu tuh ya kayaknya belum hidup nah ini teman-teman ya untuk display sendiri dia hanya terdapat lampu-lampu saja teman-teman ya jadi pengingatnya cuman tertulis di bagian atas pengaturannya di sini kalian bisa lihat ya di atas tuh hanya ada settingan TV Bluetooth dan USB dan ini akan berbeda dengan seri yang di atasnya di HTS 400 semua akan muncul di layar teman-teman ya kalian kembali pansennya di seri HTS 100F dia hanya bergeser ya ditunjuk dengan lampu-lampu seperti ini jadi ini merupakan kekurangan teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang ingin praktis melihat suara nah ini teman-teman ya baik itu volume ketika dia sudah habis dia hanya terdapat satu-satu garis di sini oke itu menurut saya sih kekurangan ya karena kita tidak tersajikan otomatis fitur apa saja yang sering kita pakai my bluetooth HDMI biasanya dia akan muncul semua di sini tulisan teman-teman ya bukan garis seperti ini tapi tidak menyalahkan teman-teman ya jadi ini istilahnya seperti apa namanya itu ya pilihanlah untuk kalian mungkin yang low budget bisa membeli soundbar ini sekedar memakai soundbar teman-teman ya tapi ketika konsumen mungkin yang tidak tahu kalian arahkan ke soundbar ini mungkin ada beberapa fitur yang mungkin membuat konsumen itu tidak puas ya ini kalian bisa lihat di lampu aja teman-teman ya contoh kalian setting di sini untuk masuk ke TV dia akan ada garis di sini ya karena di atas ada keterangan TV kalau kalian ingin menggunakan bluetooth kalian bisa nah geser di sini ini dia akan berwarna biru dan untuk settingan ininya USB dia akan berwarna putih di sini dan ketika volume full kalian pakai jika sudah full dia akan nah ini setengah dan ini paling full ya coba nah ini udah paling full ketika tiga ini nyala Oke jadi itu saja sih untuk mungkin kekurangannya dari soundbar dari Sony HTS 100 F ini dan untuk harga dari soundbar ini terupdate jadi kisaran harga 1.800.000an ya untuk spesial promo di bulan ini Oke jadi segitu saya sih untuk review kita kali ini singkat banget ya mengenai soundbar kekurangan soundbar dari Sony seri HTS 100 F ini dan kalian jangan lupa terus dukung channel saya ya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review video terlengkap terupdate dan terheboh Arta Bali TV dan review saya saya ucapkan terima kasih